Pemirsa untuk menghindari adanya joki pada pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil, maka pemerintah Kota Ternate akan melakukan pemeriksaan ketat kepada peserta, terutama peserta yang menggunakan cadar. Perempuan yang menggunakan cadar saat pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil akan dilakukan pemeriksaan ketat. Ini dilakukan pemerintah Kota Ternate untuk menghindari adanya joki. Keputusan dilakukan pemeriksaan ketat saat pelaksanaan tes kepada wanita bercadar tersebut setelah dilakukan rapat koordinasi Kepala Kepegawaian seluruh Indonesia yang telah diingatkan oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS di Kementerian PAN-RB terkait joki pada tes CPNS yang menggunakan cadar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate, Junus Yau mengatakan, meski di Kota Ternate tidak terjadi joki tes CPNS, namun untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah Kota Ternate akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap peserta tes yang menggunakan cadar. Pada saat rakor juga kita dibanti-banti oleh Pak Bima, selaku Ketua Penyelenggara, bahwa memang ada di beberapa daerah, Alhamdulillah di Kota Ternate amper tidak ada. Memang ada terutama yang pakai jilbab cadar, pakai cadar itu, itu biasanya yang dorong manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang, tidak benar. Jadi di Pitalinga itu, kan biasanya kalau orang pakai cadar dorong terpleksa, tapi pada saat rakor, nanti digelirat. Pada saat pelaksanaan tes, perempuan yang preksa. Kalau sekarang di Jakarta itu, bahkan sudah ada alat yang bisa mendeteksi, apabila yang bersangkutan pakai headset. Kita pakai yang manual sebetulnya pelaksana. Pastikan bahwa yang bersangkutan bukan jok. Sesuai keputusan Kemenpan-RB untuk pelaksanaan tes CPNS di Provinsi Malku Utara, akan dilakukan di empat titik. Untuk Kota Ternate, akan dipusatkan di Sekolah Meningah Kejuruan Negeri 2 Ternate. Mahmud Daya, Ainews melaporkan.